Informasi pertama pemirsa, Satres Krim Polresta Pekanbaru berhasil membekuk pelaku jamret perhiasan emas seharga puluhan juta rupiah. Sementara dua tersangka lainnya yang melarikan diri kini telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO. AR yang merupakan pelaku dugaan tindak pidana penjamretan perhiasan berupa gelang emas pada Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 5 sore berhasil dibekuk oleh Satuan Reserse Kriminal Polresta Pekanbaru saat berada di sebuah rumah kos di Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Riau, Sabtu lalu. Sebelumnya petugas menerima laporan korban seorang ibu rumah tangga yang mengalami kejadian penjamretan saat sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Sukakarya, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Riau. Dalam peristiwa tersebut, gelang emas milik korban seberat 20 emas atau seharga 45 juta rupiah tersebut berhasil dirampas oleh para pelaku. Tidak jauh dari lokasi kejadian, pelarian dua tersangka tersebut sempat terekam kamera pengawas. Setelah memintai keterangan dari beberapa saksi dan melakukan penyelidikan, tersangka AR berhasil dibekuk dan dua orang tersangka lainnya berinisial RB dan HB kini telah ditetapkan sebagai DPO oleh pihak kepolisian. Dari penangkapan pelaku AR, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa satu unit sepeda motor yang dibeli tersangka dari uang hasil curian dan satu unit ponsel. Sedangkan gelang emas yang dijamret pelaku masih belum ditemukan. Di sini kita jelaskan, sesat resim foresta, opsional jembala, berhasil melakukan pengungkapan kasus 365 berkaitan dengan kasus kejahatan jalanan, yaitu jamret. Dengan dasar laporan polisi, ini dilaporkan pada tanggal 30 Juni 2022 dengan nomor 489, tahun 2022 di Kosek Tampan. Dengan dasar ini, opsional jembala, langsat resim foresta melakukan penyelidikan. Berdasarkan pendalaman-pendalaman di CCTV dan ketenangan kasi saksi, diketahui bahwa pelaku berjumlah dua orang. Saat ini pelaku jamret sudah berhasil saat kita amankan, kemudian saat ini tim masih bekerja di lapangan dalam pengembangan. Atas perbuatannya, kini AR dijerat dengan pasal 365 KUH pidana dengan ancaman maksimal 13 tahun kurungan penjara. Dari Pekanbaru Riau, Riko Krismonus, Santara TV melaporkan. Dari Pekanbaru Riau, Riko Krismonus, Santara TV melaporkan. Dari Pekanbaru Riau, Riko Krismonus, Santara TV melaporkan.